Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baik pada video kali ini saya akan coba membagikan tutorial Bagaimana caranya kita membuat aplikasi movie yang aktif movie nah dalam aplikasi ini nanti kita menggunakan tiga menu button ya menu button dimana nanti kita memanfaatkan dari fragment Nah untuk mempersingkat waktu silahkan buka Android studio nya kemudian disini bisa kita buat project baru ya di start a new Android studio project ini saya pilih yang empty activity Hai kemudian disini nama projectnya kita buat saja klik-klik boleh atau ia kliknya terserah atau mau goplay atau nonton semacam nah kemudian bahasa pemenggramannya adalah java ya Oke kemudian disini finish ini sampai disini nah disini baru teman-teman perhatikan juga saya sudah menyiapkan ikonnya ya ikon jadi ini ada ikonnya tapi disini kita hanya butuh tiga aja ya ada air bioskop home sama map nah tingkatin untuk profil skipnya dulu ya kita ini ini nah untuk ikonnya nanti bisa teman-teman download di deskripsi Oke kemudian ini saya kopikan kemudian letakkan di dalam folder rest drawable disini oke oke paste oke pilih yang ini aja yang atas oke kemudian oke oke sip jadi ini ada ikonnya ikon bioskop atau cinema nah setelah ini di copy langkah selanjutnya kita perlu menambahkan gradle ya gradle atau liberi nya karena kita disini nanti akan memanfaatkan material desain kemudian ada juga risiko view nah ini untuk gradle nya udah saya siapkan juga jadi silahkan ini di copy Oke ini saya copy kemudian letakkan di gradle script yang modul app nya build gradle yang modul app letakkan di dalam depedensi disini ini saya letakkan saja kemudian saya paste kemudian disini ada sing now oke tunggu prosesnya sampai selesai disini nah perlu teman-teman perhatikan juga ya untuk meng-create project di Android Studio kita butuh yang namanya adalah koneksi internet ya koneksi internet oke kemudian ini sinkron oke ya ini ini sudah suksesful kemudian disini bisa hit notifikasi oke kemudian disini bisa kita close nah selanjutnya kita akan mau membuatkan eh di drawable ini adalah ikon ikonnya itu eh nanti berganti ya nah misalnya disini adalah icbioskop seperti ini ini kan kalau proses it diklik ini kan jatuhnya false jadi warnanya gray seperti ini tapi kalau dia aktif atau satunya true nah dia akan berwarna seperti ini nah itu nanti yang mau kita buat nah teman-teman bisa klik disini di drawable ini klik kanan kemudian disini kita pilih yang drawable resource file kemudian disini kita buat namanya itu adalah misalnya disini bioskop ya bioskop selector gitu ya bioskop selector kemudian oke selanjutnya disini bisa kita tambahkan kodenya itu adalah item oke kemudian Android Android drawable ya Android drawable kita cari gambarnya ada drawable ini namanya tadi icbioskop jadi sini yang bioskop file file-nya ini bioskop file oke kemudian disini Android lagi Android state check it ya kemudian disini pilih yang true kemudian disini tutup oke nah kemudian ini bisa kita copy kan saja kemudian disini bisa kita ganti yang bioskop saja ya kemudian disini kita pilih yang false sorry false seperti itu ini terlihat ya ikonnya ya jadi kalau dia di klik jadi dia akan true tapi kalau jika tidak di klik menu ini menu bioskop dia akan false seperti itu nah selanjutnya nah selanjutnya nah selanjutnya ini udah oke karena menu kita ada tiga makanya kita buat selectornya juga tiga berarti ini bioskop sudah ini bisa kita copykan saja ya ini nanti hanya menggantikan ikonnya saja kemudian disini kita buat lagi nomor nanti ini namanya adalah home selector ya home selector sorry selector oke karena disini bisa kita ini kemudian disini ganti dengan home home field kemudian disini home sorry home selanjutnya yang ketiga adalah map map oke map selector map selector sama kita copy kemudian disini kita ganti dengan map fill map fill kemudian disini ini adalah ic nah seperti itu oke selanjutnya ini bisa kita close selanjutnya kita akan mau menambahkan menu nya menu button nya nah pertama caranya disini di rest klik kanan kemudian new pilih yang android resource directory ya kemudian disini bisa kita pilih di resource tv nya pilih menu kemudian ok nah ini akan menambah ya kita akan tambah menu selanjutnya kita buat satu file menu nya kita buat namanya disini adalah menu main menu kemudian ok nah disini sudah tambah disini kita akan memanggil menu nya ya memanggil menu nya ya itu yaitu dengan kode disini item kemudian disini android id nya kita buat dulu id nya misalnya menu home menu home kemudian disini adalah titel android titel misalnya ini adalah titel nya itu home ya home atau beranda boleh oke kemudian disini icon nya kita panggil yang di drawable selector tadi drawable drawable kemudian tadi apa namanya home selector nah ini oke sampai disini bisa kita copy kemudian disini kemudian disini nah tiga menu yang kita copy tiga ini menu bioskop bioskop kemudian ini ada menu map map ini map kemudian ini kita ganti dengan bioskop selanjutnya disini kita ganti bioskop selector disini map sorry map selector nah untuk titelnya ini kita ekstrak dia ke string ya jadi ini caranya ekstrak string resource jadi klik disini di home ini kemudian alt enter disini sorry di alt ini ekstrak string resource kemudian disini oke saja oke nah dia akan tematif masuk ke stringnya disini value stringnya disini jadi ini app name kita adalah klik oke sampai disini sudah oke kita membuat menu nya nah selanjutnya kita akan memanggil memanggilnya 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 di java ya di java di java yaitu di java sini oke sekarang kita tambah disini implement dulu ya implement kemudian bottom karena kita menggunakan bottom navigation disini bottom navigation view kemudian titik on navigation item selected listener ya ini selected listener kemudian disini ini ya ada garis merah ya di bawahnya kemudian alt enter aja karena dia harus diimplementasikan metodnya oke pilih yang pertama nah seperti itu nah selanjutnya disini kita tambahkan dia disini adalah lot fragment ya jadi lot fragment disini ini untuk penamaan aja ya fragment lot fragment sama new sorry new kemudian disini ada home fragment nah home fragment ini belum kita buat nih home fragment titik koma nah kayaknya kita perlu buat fragment dulu deh baru kita masuk ke activity nya oke jadi fragment kita tuh ada tiga ya nah untuk fragment mungkin teman-teman sebagian sudah tahu ya apa itu fragment dan apa itu activity nah kalau activity itu kalau saya sih menggambarkannya biar lebih mudah activity itu adalah full screen dari satu layar android kita di full ya dari atas sampai bawah itu activity tapi kalau fragment jadi fragment itulah bagian dari activity jadi dia hanya sebagian contohnya seperti ini jadi teman-teman bisa menambahkan fragment klik kanan di package utamanya di folder java klik kanan kemudian new pilih yang disini ini activity ya oke fragment ini fragment pilih yang fragment blank nah jadi disini teman-teman maksud saya tadi fragment itu adalah dia bagian dari activity jadi dia gak full kalau activity itu dia full satu layar kalau fragment dia bagian dari activity jadi dia kontennya aja gitu nah disini bisa kita tambahkan home fragment nah jangan lupa ini dihilangkan checklistnya yang include fragment factory meta oke kemudian finish nah karena kita punya tiga menu atau bottom navigation makanya kita buat tiga buah ya menu fragmentnya oke selanjutnya pilih lagi new kemudian fragment pilih fragment blank eh sorry ini masih jalan ya masih jalan new lagi coba fragment oke ini hapuskan dulu kemudian disini pilih bisa buat namanya adalah bioskop fragment oke finish finish kemudian disini kita tambah lagi terakhir adalah map ya map map fragment oke map fragment oke finish nah kita udah bisa berhasil membuatkan tiga fragment tinggal nanti kita mau memanggilnya saja ya tinggal panggilnya saja oke kemudian disini bisa kita lanjut lagi di main activity nah disini akan otomatis home fragmentnya akan menjadi hijau ya oke kemudian disini untuk load fragment kita biarkan dulu karena methodnya belum kita buat nanti kita buat kemudian disini kita tambahkan lagi ini adalah bottom navigation view kemudian disini bottom navigation view sama dengan find view id ya find view by id kemudian rid nya titik bottom navigation bottom navigation jadi ini id nya id nya nah ini merah kenapa merah karena id ini belum kita set di layout nya nah selanjutnya bisa kita set dulu ya bisa kita set dulu di ini di layout di activity line oke menjadikan mode ini jadi ini kita hapus dulu kita hapus text nya kemudian disini kita pilih nah untuk pertama bisa kita tambahkan disini adalah bottom navigation bottom navigation nah pilih yang atas ini oke selanjutnya disini kita pilih match kemudian disini ada wrap wrap content kemudian disini id nya nah ini id yang tadi ya id nya bisa kita tambahkan disini adalah bottom navigation nah kalau kita lihat lagi di main activity bottom navigation nah udah ya gak merah lagi ya oke bottom navigation kemudian lanjut ke nah menu karena menu tadi udah kita buat jadi ini kita panggil di main menu ya main menu namanya tadi yang kita buat di menu ini tadi kemudian disini ini adalah label visibility model nya kita buat ada label add label add disini kemudian disini ada constraint layout nya constraint bottom ya constraint constraint app liol constraint bottom to bottom of bottom off ini kita pilih yang parent kemudian disini bisa kita tutup bisa kita lihat mode ini nah ini jadi dia udah ini ya udah apa udah terpanggil menjadi bottom navigation nah ini masih apa ya masih hitam ya nah itu untuk menghilangkannya bisa kita pilih ke value kemudian style nah style nya ini bisa kita ganti disini dengan material nya jadi material yang ini coba ya like nah ini material komponen like dark no action bar kita cek lagi disini nah ini udah otomatis ya nggak ini lagi oke ini udah muncul buffer navigation nya nah tinggal nanti kita set aja lagi buffer navigation nya oke oke selanjutnya kita tambahkan lagi di main activity ya main activity ini tadi udah sampai disini kemudian berikutnya itu disini kita tambahkan lagi ini adalah bottom navigation view sama ini dengan set bottom navigation view set item item set item icon icon kemudian disini oke sorry ini 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 disini 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 set out navigation item select listener disini dis nah seperti itu lanjutnya ada menu item disini kita akan menambahkan lagi ini ya load fragment ya kita alt enter kemudian create method oke disini home fragment private boolean load fragment disini ini kita ganti dengan fragment ya fragment disini adalah fragment oke kemudian disini if fragment null kemudian disini bisa get support action get support fragment manager ini begin transaction kemudian disini request r id titik disini ada nah content container 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 layout coma fragment fragment kemudian disini commit disini adalah return true return true return true bagian disini sorry disini return false return false nah disini yang container nya ada merah masih merah berarti belum kita set di activitement nya nah kita set dulu di activitement nya disini ya kita tambahkan lagi frame layout kemudian disini kita kasih id nya id nya sorry ini eee width 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 nya kita kasih 0 dp kemudian height nya 0 dp kemudian disini ada margin start margin start itu kita kasih saja 8 dp kemudian margin top 8 dp kemudian margin n 8 dp margin n 8 dp kemudian disini margin datum 8 dp kemudian disini ada constraint 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 bottom constraint bottom to ini ya baik constraint bottom to top off disini kita ambil id nya yang bottom navigation n jadi bottom navigation kemudian disini ada constraint n constraint n to constraint n constraint n to n off n disini kita tilih parent selanjutnya disini adalah start ya constraint start oke disini juga parent selanjutnya disini ada constraint top constraint constraint top to top off jadi disini juga kita kasih parent kemudian disini tutup baru nanti di bawahnya ini kita kasih ini kita kasih id juga id id adalah container layout container layout nah sudah itu container layout oke jadi dia tidak full jadi yang segini jadi nampak seperti ini nanti jadi sebetulnya kalau mau tidak diatur margin start margin top margin end atau margin bottom ini juga gapapa ini buat segini ya nah selanjutnya disini lagi payment activity lagi nah ini udah gak merah lagi ya selanjutnya kita lanjut lagi disini disini merah lagi disini disini kita lanjutkan lagi di menu item disini bisa kita buat disini fragment fragment kemudian sama dengan menu titik coma kemudian disini sweep jadi disini nanti adalah untuk pertukaran pertukaran menu kita pilih disini item kemudian get item id kemudian disini buka kurung kemudian disini baru cache nya rpcid nah nama menu id apa tadi menu home menu home tadi kita buat menu home kemudian disini ada fragment sama dengan new home fragment oke titik kemudian disini break yaitu di cache cache rid oh sorry ini cache nya ini adalah titik koma dari ini bisa kita copy lagi dari cache ini kita copy nah ini jadi ini ganti dengan menu bioskop ini ganti dengan menu map net seri kemudian disini bisa kita buat net fragment disini bisa ganti dengan bioskop fragment nah redo kemudian di bawahnya return load fragment disini fragment nah redo oke nah untuk kita melihat hasilnya apakah berhasil atau tidak di layout di fragment ini bisa kita ganti ya disini kita buat aja misalnya graffiti nya adalah center ini kemudian dia lagi besar size text size mungkin 22 sg kemudian kita ganti text nya dengan ingat desktop start nya di stop di stop oke ini bisa kita copy di home ini kita ganti dengan home home oke kemudian disini net saya ganti dengan net nah seperti itu jadi kita mau melihat hasilnya apakah benar dia bertukar ini nah sampai disini teman teman videonya nanti hasilnya akan saya jalankan di akhir nah untuk part 2 nya kita akan coba menampilkan nanti data di home menu menggunakan resipati oke terima kasih sampai jumpa di video berikutnya terima kasih Terima kasih.